Halo guys, selamat pagi Guys, di video kali ini kita mau ngajak kalian jalan-jalan ke Pantai Drini, Gunung Kidul, Wono Sari, Yogyakarta Nah ini tepatnya jam 6.25 pagi-pagi ya Kita bertolak dari Boyulali Kota ya guys Yaitu kita bertolak dari Simpang 5 Boyulali Nah di video kali ini kita mau menunjukkan ke kalian yaitu jalan alternatif dari Boyulali menuju Pantai Gunung Kidul, Wono Sari, Yogyakarta ya guys Nah di video kali ini nanti saya juga mau menunjukkan ke kalian bahwa rute ini tuh nanti bisa kalian lalui menggunakan motor ya guys Dan ini gak terlalu lama guys kalau mengikuti rute ini Dan sekalian untuk ke Pantai Wono Sari yang kita datangin ini nanti satu tiket kalian itu bisa memilih dan bisa mengunjungi 19 pantai sekaligus dalam satu tiket ya guys Jadi cukup membayar satu tiket aja kalian nanti bisa berkunjung ke 19 pantai di Gunung Kidul atau di Wono Sari Gunung Kidul, Yogyakarta Nah pantainya apa aja kalian ikuti terus video ini sampai selesai ya guys Jangan di skip-skip Check it out Sampai jumpa 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 selamat menikmati 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 yeah selamat menikmati 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 ini ada penutupan jalan ya jadi tidak bisa dilalui akhirnya kita memutuskan untuk lurus terus dan sambil buka map di hp ya guys nah kita jalan lurus ini sambil pakai map jadi kalau kalian ke gunung tidur pastikan bawa map di hp kalian ya nah untuk sinyal yang bagus kalau buat nge-map itu adalah simpati atau telekomsel ya guys itu sinyalnya top chair banget guys oke kita lanjut terus guys sampai nanti ketemu jalan raya dan ternyata ketika kita tembus disini tuh rame banget ya guys dan kemungkinan disana tadi ditutup jalan yang akan kita lalui tadi karena ini guys ada acara besar ini jadi jalan sana ditutup guys nah ini ada di smp negeri 1 gedang sari kita belok kanan ya seharusnya kalau di awal tadi kita belok kiri tinggal lurus aja guys tapi karena kita tadi masuk lewat sebelah sana kita ambil jalur yang kanan ini ya guys oke guys disini kita lanjut lurus terus guys selamat menikmati 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 Kuah Mariatritis Baron dan juga Pantai Pok Tunggal 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 Nah disini kita ambil Jalur kanan ya guys Nah tidak lama kemudian kita nanti akan Ketemu dengan loket Pembelian tiket ya Nah disini di depan ini udah ada Penampakan untuk pembelian tiketnya Untuk satu tiket Cuma 10 ribuan ya guys kita 2 orang Berarti 20 ribu untuk satu tiket Ini bisa digunakan untuk Mengunjungi 19 pantai yang ada Disini tanpa harus membeli tiket lagi Cuma membayar parkir aja Di setiap pantainya ya guys Nanti aku sepil 19 pantai itu apa aja Ikuti terus sampai video diselesai ya guys Nah guys disini ada 2 jalur ya guys Kalian kalau masih berangkat Kalian belok kiri ya guys Nah yang kanan itu khusus untuk yang Pulang gitu guys Jadi kita masuk Berangkat kita belok yang kiri Nah karena kita belok kiri Nanti disini kita lanjut Belok kanan ya guys ya Dan kita nanti akan Dipertemukan satu jalan lagi guys Karena biasanya agar Pis-pis itu Bisa Bisa gitu loh Jadi biar gak susah untuk simpangan gitu Jadi yang kanan tadi khusus untuk yang pulang Yang kiri khusus untuk yang berangkat Nah guys ini Bentar lagi kita akan ketemu pantai ya guys Nah di depan ini kita Udah ketemu Satu pantai lagi Yaitu pantai kukup guys Nah kalau kalian mau ke pantai kukup Bisa langsung lurus aja guys Terus masuk Langsung parkir ya Karena tujuan saya Mau ke pantai drini Kita belok kiri Dan belok kiri ini Ada 3 pantai ya guys Pantai sepanjang Pantai drini Dan pantai krakal Karena tujuan saya ke drini Langsung kita belok kiri guys Let's go Nah disini kalian Kalau ke kanan Pantai sepanjang ya guys Tuh Pantai sepanjang Langsung belok kanan Di depannya ini Ada pantai watu kodok Guys Nah jadi berdekatan ya Kalian bisa juga Ke pantai watu kodok Nah untuk ke pantai drini Kita masih lanjut lurus Terus guys Nah guys Kalau kalian udah menemukan Tempat parkir Belok kanan ini guys Langsung aja Belok kanan ya Karena Aku kemarin Ke belabasan lurus guys Karena aku gak liat Ada pelang Pelangnya itu gak besar guys Nah ini langsung Belok kanan ya Untuk ke pantai drini Nah lanjut Ini langsung Jalannya kayak gini ya Ini gak jauh lagi Kita nyampe guys Tuh Nah kita udah nyampe guys Di sebelah kanan ini Adalah parkiran umum ya Biasanya kalau padat banget Itu bisa buat parkir mobil Bus kayak gitu Jadi ke pantainya Harus jalan kaki ya guys Ya lumayan ya Lumayan ya agak jauh juga Kalau jalan ke pantainya Dari parkiran sini gitu Jadi sepanjang jalan Sebelah kanan itu adalah parkiran Karena ini hari kamis ya Hari kerja Kita kesini Jadi lumayan agak sepi guys Jadi bebas sama parkir dimana ya Kita bawa motor pun Juga gak harus jauh-jauh parkirnya Ini kita coba muter-muter ya Nyari tempat parkir Kita nyoba muter kesini Dan ini adalah penampakan Pantai drini Bagian luar ya guys Belum kelihatan ya pantainya ya Kelihatan sedikit Tapi kalau kita udah masuk Ke pantainya guys Keren guys Nanti aku sepil di video selanjutnya ya Untuk keseruan di pantai drini ini Dan ini kita langsung Mencari atau menuju Ke parkir motor ya guys Nah disini kosong banget Kita tanya sama bapaknya Bisa buat parkir motor Dan bisa ya Tuh parkir sepeda motor Kita langsung masuk Dan untuk parkir sepeda motor Disini itu Nanti guys Ada tempat penitipan locker juga Disini Tempat toilet Kamar mandi Buat mandi Habis basah-basah Dan juga ada musholat Nah sebenarnya Ini juga ada warung makannya Tapi yang kita tempatin ini Untuk warung makannya Gak buka guys Kayaknya Jadi kita numpang disini Parkir Toilet Locker Sama numpang mandi Dan sholat guys Alhamdulillah Kita nyampai guys Disini Sembilan Kurang seperempat Tadi kita berangkat Jam setengah tujuh pagi ya guys Atau jam enam Dua lima Ya lumayan Kita nyampe sini Masih agak pagi Jadi masih agak Bisa lama disini ya Disini aku mau sepil juga nih Tempat parkir Motor kita Ada musholat Ada kamar mandi ya Ada toilet ya Dan sebelah kanan itu Juga ada warung makan Tapi warung makannya Kayaknya tutup ya Aku sepil juga Bagian luar-luarnya ya Biar kalian gak bingung Kalau nyampe sini Nih Oh iya guys Tadi aku bilang ya Satu tiket itu bisa Ke sembilan belas pantai Sembilan belas pantai itu Apa aja Aku sepil nanti disini Oh iya Aku sepil sekarang aja ya guys Tapi sebelumnya nih Aku mau liatin dulu Tempat sholat Sama tempat tunduknya Nah ini ada toilet Ini jadi satu Ada tempat mandi Ada juga Tempat toilet Oke guys Untuk keseruan di pantainya Pokoknya Stay tune Di video aku berikutnya Ya guys ya Dan setelah ini Aku mau sepil Pantai apa aja Sembilan belas itu Check it out Nah guys Untuk Satu tiket ini Kalian bisa Ke sembilan belas pantai Nah apa aja Ini aku bacakan ya guys Yang pertama Ada pantai baron Ada pantai kuku Pantai sepanjang Watu Kodo Sanglain Ada pantai Pantai Drini Pantai Kerakal Pantai Sarangan Pantai Selili Pantai Sadranan Pantai Ngandong Pantai Sunda Pantai Somandeng Dan juga ada Pantai Pulang Sawal Pulang Sawal ini adalah Indrayanti ya guys Terus di sebelahnya Indrayanti Itu ada Kalau gak salah Watu Lawang ya Nah untuk pantai Watu Lawang ini Kalian bisa cek di video aku ya guys Aku udah kesana ya Kalian bisa lihat Sebagus itu guys Pantai di Watu Lawang itu Kalau dari Indrayanti Itu sebelahnya aja Dan itu agak masuk ya Agak masuk banget gitu Tapi masih bisa dilewati Motor dan mobil guys Oke lanjut ya guys Yaitu ada Pantai Pok Tunggal Dan juga ada Pantai Seruni Nah jadi Kalau kalian kesini Ingin ke beberapa tempat Yaitu ada Sembilan belas Pantai pilihan Kamu tinggal pilih Mau ke pantai mana gitu Tinggal Google Map aja guys Kemana Kemana gitu Nanti Bisa ketemu Untuk sinyal yang bagus Saya sarankan Pakai Telkomsel Dan Simpati Kemarin itu Saya Nge-map Pakai itu Top chair banget guys Gak ada kendala ya Nah mungkin ini saja Video yang bisa saya bagikan Semoga bermanfaat Untuk kalian ya guys Ketemu lagi Di next video Ada keseruan aku Di Pantai Ndrini ya guys Dari Naik Kano Dan naik ke Pulau Ndrini Pokoknya Pantengin terus Channel Youtube aku Jangan lupa Kasih like share And subscribe Karena subscribe itu Gratis guys Peace Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax